Kemendagri bocorkan Tito Karnavian akan pindah kantor di IKN Nusantara awal 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan Mendagri Tito Karnavian akan mulai mengawali pindah kantor ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Tito, kata Suhajar, akan pindah ke IKN mulai 1 Januari 2024. Dilansir dari Kompas TV, hal ini ia uangkapkan dalam menghadiri rapat paripurna perayaan HUT DKI Jakarta ke-495 di DPRD DKI Jakarta pada Rabu 22 Juni 2022. Dalam sambutannya, Suhajarja mengatakan Jakarta harus mempersiapkan diri sebagai pusat bisnis nasional dan global, bukan lagi sebagai pusat pemerintahan dan birokrasi. Suhajar berharap setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota, Jakarta mampu merumuskan visi-misi baru yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman usai Ibu Kota pindah ke Kaltip. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Jakarta tidak pernah berhenti berbenah diri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur akan terus berlanjut meski masa pemerintahannya akan berakhir pada 2024. Ia mengatakan, pembangunan IKN dijamin oleh Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang disetujui oleh mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jokowi mengatakan perpindahan Ibu Kota merupakan sebuah gagasan lama yang belum pernah dieksekusi sebelumnya. Ia menuturkan ide ini sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno yang memwacanakan perpindahan Ibu Kota ke Palangkarya. Rencana ini juga muncul di masa pemerintahan berikutnya, namun wali kota Solo itu mengatakan rencana memindahkan Ibu Kota ini sudah dapat dieksekusi karena dijamin oleh Undang-Undang IKN. Jokowi melanjutkan, secara hitung-hitungan memang sudah waktunya pusat pemerintahan dipindahkan dari Pulau Jawa. Sebab jumlah penduduk Indonesia di Pulau Jawa sangat besar, hingga mencapai 56% dari seluruh populasi warga Indonesia. Sementara dari sisi ekonomi, 58% produk domestik bruto berada di Pulau Jawa, sedangkan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!